Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Hari ini aku seneng banget Karena kayaknya Mereka juga excited Dengerin aku ngomong Mungkin efek baju baru ya Dan karena kemarin aku punya Kekuatan super Misalnya ini yang harus utrun ya Iya, kalau itu aku berapa kali Inform Rizka loh Baju kita Dan kulit aku sering Bersenyawa Ngapas Yeay, hai semuanya Hai Lolita Kita sekarang udah lagi Ada di Mana tebak? Dalam Damri Kita sekarang Mau on the way ke bandara Dulu Iya iyalah ya Kita mau ke Fokus, fokus Selamat Kita mau ke Bali Kita mau ke Bali Sebenernya itu Poinnya Tunggu besok aku Bakal nunjukin Outfit aku yang terbaru Bosen gak sih? Bosen ya? Ya udah Sekarang kita udah di Bandara Soekarno Hatta Kita udah Cekin tadi Terus Ini Ini tiketnya Tunggu 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 Ayuk Ya Uih Sumpah Capek Abis terbang sendirian Coy Halo, sekarang kita udah sampe di Bali Capek abis Teleformasi Teleformasi, teleportasi Teleformasi, teleportasi Halo Teleformasi, teleportasi 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 Teleformasi Teleformasi, teleportasi 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 Teleformasi Teleformasi, teleportasi Hai aku Trisna jadi sekarang aku lagi di Bali ngikutin seminar IJ yang ke-44 di Bali jadi ini setelah aku ngikutin seminar ini jadinya awalnya yang aku kira program au pair itu adalah program jadi babysitter ke luarnya ke Jerman itu itu salah besar jadi kalau ada yang punya tanggapan tentang hal yang kayak gitu itu salah besar itu ke intinya program au pair ini adalah langkah-langkah paling baik paling bagus paling tepat buat yang ingin ke Jerman